Memasuki hari kedua Ramadan, antusias masyarakat untuk mencari takjil sangat tinggi. Sentra Nasi Kapau Simpang 5 Senen menjadi salah satu tempat yang diincar para pemburu takjil. Sebagai bulan yang sangat spesial bagi umat muslim, tradisi berburu takjil saat jelang berbuka puasa memang jadi rutinitas warga. Di kawasan Senen, sejak sore para pedagang Nasi Kapau sudah menjajakan dagangannya. Tak berlangsung lama, aneka makanan ini pun langsung diserbu para pemburu takjil. Berburu takjil menjadi tradisi menarik jelang berbuka puasa. Lalu apa saja takjil yang bisa jadi pilihan untuk berbuka puasa pada hari ini? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Galuh Pandu, yang saat ini berada di Sentra Nasi Kapau Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore Galuh, sudah beli takjil apa saja untuk berbuka puasa? Selamat sore David dan pemirsa, betul sekali saya berada di kawasan Simpang 5 Pasar Senen, tepatnya di sepanjang jalan, pinggir jalan Keramat Raya. Nah mulai sore tadi kami memantau sudah banyak orang-orang yang membeli jajanan takjil di sini. Bukan hanya makanan ringan, tapi mereka juga membeli makanan berat. Salah satunya adalah Nasi Kapau. Masakan khas Minang ini ternyata banyak yang meminatinya, bukan hanya orang-orang yang merantau dari daerah Sumatera Barat menuju Jakarta, namun juga warga Jakarta dan juga daerah sekitar yang ternyata cocok dengan masakan yang identik dengan rasa pedas dan juga santan ini. Nah sekarang masyarakat beberapa juga sudah mulai duduk-duduk di sini untuk menanti jelang berbuka yang hanya tinggal hitungan menit lagi. Nah saya mau mencoba di sini membeli menu-menu bestseller di Nasi Kapau yang ada di sini. Ada Uni juga di sini lagi melayani pembeli. Halo Uni, lagi melayani pembeli ya Uni? Iya, lagi ada bungkusan lumayan. Lumayan ya Uni. Uni ini di Nasi Kapau ini ada menu yang paling favorit apa sih Uni? Menu paling favorit ada Itiak Ladomudo, ada Tambusu, kita isinya santan sama telur, terus ayam pop. Ada tiga menu favorit di sini ya? Oke, coba kita lihat lebih dekat pemirsa untuk melihat seberapa menarik sih masakan Minangnya di sini. Ini dia Itiak Ladomudo, ini adalah bebek begitu ya, itik begitu yang dimasak, diracik menggunakan cabai hijau. Terus ada lagi di sebelah sana, yang sebelah sini, nah ini dia ayam pop yang menjadi favorit juga warga yang ada di sini. Ayam pop ini adalah ayam yang direbus dengan menggunakan air kelapa. Sekarang kita geser ke bawah, nah yang di sini ini adalah Tambusu. Tambusu ini adalah usus sapi berisikan telur dan juga santan. Oke, ada menu lagi yang menjadi andalan di sini unik? Kita, ya paling kalau benar-benar andalan tuh gak jebo ya, kita gak jebonya, ya lemak sapinya yang bagus lah ya, ibaratnya. Yang jarang orang juga jual gitu. Cuma bisa ditemukan di sini? Iya, mungkin ada juga yang desana lamur, kalau orang lain bilang desana lamur. Kalau kita kan gak jebo, orang menginang. Ibaratnya kalau di sini tuh kita lemak sapinya yang bagus lah kualitasnya. Oh, iya. Kalau harganya boleh di harga berapa nih, lo? Dari mulai harga Rp17.000 sampai ada yang Rp35.000, Rp25.000, Rp26.000, Rp27.000, Rp60.000, Rp50.000. Makasih ya Uni, selamat berjualan kembali, tapi saya pengen pesan yang Itiak Lado Mudo ini ya Uni. Ya, boleh. Oke. Nah, sepertinya saya mau pesan yang Itiak Lado Mudo karena sepertinya sangat menggiurkan. Dan saya sudah siap untuk berbuka puasa beberapa menit lagi. Sebagai informasi juga bahwa tempat ini cukup ramai dan bisa menjual hampir mencapai 500 porsi dalam sehari. Dan selain di sini pemirsa, bukan hanya di Jakarta saja, namun bukan hanya di Pasar Semen, pemburu takjil juga bisa berburu sejumlah takjil yang ada di Pasar Bunga Cikini. Dan juga ada di Basar Takjil Benhil. Dan seperti apa takjil yang dijual di sana? Berikut liputannya untuk Anda. Berburu takjil saat bulan Ramadan menjadi salah satu kegiatan favorit sembari menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Nah, bagi pemirsa yang tinggal di Jakarta, ada sejumlah lokasi berburu takjil yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya di Pasar Bunga Cikini, Jakarta Pusat. Sejak sore, para pedagang sudah menjajahkan dagangannya. Seperti aneka macam es, aneka macam kue, gorengan, dan lainnya. Suasana serupa juga nampang di Bazar Takjil Benhil yang selalu muncul setiap Ramadan. Warga antusias memilih menu takjil hingga makanan berat untuk berbuka puasa pada hari pertama puasa tahun ini. Dari Jakarta, tim liputan AINUS laporka. Pemirsa ternyata berburu takjil bukan hanya tradisi yang ada di wilayah Jakarta saja. Bahkan di seluruh Indonesia dan salah satunya ada di wilayah Yogyakarta. Bagi Anda yang ada di Yogyakarta, coba Anda bisa berburu takjil di Jogo Karyan. Menu apa saja yang ada di sana? Mari kita simak bersama. Berikut liputannya untuk Anda. Jogo Karyan yang berlokasi di kawasan Mantri Jeron, kota Yogyakarta selalu menjadi magnet bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu berbuka. Menjelang buka puasa, semakin banyak warga memadati kampung Ramadan Jogo Karyan yang diisi 300 lebih lapak UMKM dengan menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecal, aneka sate, kejalanan pasar, hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, kampung Ramadan Jogo Karyan menjadi wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Alhamdulillah untuk kampung Ramadan Jogo Karyan tahun ini adalah yang ke-20 dan kita mengambil tema 20 tahun perjalanan kampung Ramadan Jogo Karyan untuk jumlah stand ya mas? Ya, jumlah stand sepertinya mas. Untuk jumlah stand tahun ini kita lebih dari 300 pedagang. Seru banget, terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung semuanya penuh dan semuanya aku rasa atusias banget sama jajanan-jajanan di kampung Jogo Karyan ini. Setiap Ramadan selalu ke sini kah? Iya. Pasti. Pasti. Ratun pedagang di kampung Ramadan Jogo Karyan ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan varian harga makanan dan minuman yang terjangkau. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Ya, ternyata berbeda daerah maka berbeda juga menu khas yang disajikan di tempat tersebut. Jadi bagaimana David, Anda sudah menyiapkan menu berbuka untuk puasa kedua kali ini? Kembali ke Anda, David. Baik, saya tunggu aja dari Anda oleh-olehnya ya. Terima kasih Galuh Pandu atas laporannya dan selamat berbuka puasa.